Yogyapos.com, Sleman, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan memimpin acara pelepasan rombongan pembawa bantuan kemanusiaan Polda DIY bagi korban bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, si halaman Mapolda DIY, Sabtu, 26 November 2022. Sebelumnya, Kapolda DIY juga menyampaikan bantuan kemanusiaan untuk korban longsor di wilayah Semin Kabupaten Gunung Kidul DIY. Kita wajib bersyukur karena masih diberikan kesempatan berbagi kepada saudara kita di Cianjur, dan untuk rombongan bawalah tanda kasih kita ini dengan selamat, kata Kapolda DIY. Kabit Rumah Spolda DIY, Kombes Pol Yulianto menambahkan Kapolda DIY, atas nama seluruh personel Polda DIY mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan kemanusiaan yang diberangkatkan hari ini berupa sembako, keperluan bayi dan anak-anak, pakaian pantas pakai, peralatan memasak dan bahan-bahan dibutuhkan lainnya senilai Rp296.363.850, Ibu Yulianto. Menurut dia kegiatan ini merupakan wujud cinta kepada saudara-saudara kami di Cianjur yang sedang menghadapi bencana. Semoga bantuan tersebut bermanfaat. Kami bisa membantu, meringankan beban masyarakat yang menjadi dampak-dampak bencana di Cianjur. Ini berupa peralatan masak kami sudah berkoordinasi dengan petugas di Cianjur, khususnya Polda Jawa Barat, bahwa yang dibutuhkan itu berupa peralatan pampers, peralatan masak di lapangan, dan juga makanan-makanan siap saji. Jadi ini semua kami kirimkan sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh teman-teman atau masyarakat yang ada di Cianjur. Pertanyaan yang diubatkan? Pertanyaan ada 12 yang akan membantu mendistribusikan di luar pengawalan untuk bisa sampai ke daerah lokasi depan. Selain pemberian bantuan ini, mungkin peran dari polisi sendiri untuk meringankan beban di Cianjur sebetulnya? Jadi kita menyiapkan seluruh personil kita yang memiliki kemampuan SAR, dan ini sudah dikoordinasikan dengan Mabes, untuk menyiapkan untuk segera bisa digerakkan apabila dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang di Cianjur. Dan siang ini, setelah acara ini, kami langsung ke wilayah Kulon Progo untuk melakukan latihan simulasi. Jadi setelah memang kami sudah siap secara peralatan, siap secara personil, tapi kami mau dipastikan kesiapannya itu dengan melakukan simulasi, sehingga nanti pada saat memang dibutuhkan, itu pasukan dan kesiapan kemampuan dalam kondisi siap. Selain itu, kita juga walaupun tidak berharap, namun harus dalam posisi siap menjaga atau mengantisipasi bersama-sama dengan Pasarnas, TNI, warga masyarakat, dan Pemprov tentunya, untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah daerah istimewa Jokowiak. Dan terkait insiden dan kesiap-siapan, ini kemarin baru ada insiden lagi di Jalan Jokowiak. Tadi malam, di lantas saya, di lantas kami maksudnya, dari Kolda DIY, sudah berada di lokasi, dan itu sudah melakukan pengerukan dengan beko yang ada, bahkan itu yang mengerjakan beko bersama-sama, karena kebetulan personil yang ada di sana itu, yang tiba terlebih dahulu dari pihak kepolisian, itu sudah digeser tanahnya. Nah, untuk masyarakat, perhatikan informasi yang memang diberikan oleh pihak terkait dalam hal ini, Pak Arsarnas, BMKG, apabila ada informasi di radio, atau informasi yang beredar, bisa di cross-check ke Pak Arsarnas untuk mengantisipasi sehingga ketika jalan, dia tidak terhambat atau menjadi korban bencana. Pada prinsipnya, Polda DIY, Pemprov, Basarnas, TNI yang ada di wilayah Jogja, ini dalam posisi selalu siaga untuk memberikan pertolongan kepada seluruh masyarakat Jogja. Ada manajemen lalutas untuk mengantisipasi itu? Sudah, sudah. Sudah lakukan pengalian arus, bagi dua, tadi malam dihentikan sementara, dialihkan, namun hari ini sudah mulai bisa dibuka dan sudah bisa dilalui seperti biasa. Terima kasih telah menonton!